Putra Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Yair Netanyahu, tidak termasuk di antara 300 ribu tentara cadangan yang dimobilisasi untuk perang melawan Hamas. Ia tetap berada di Florida, Amerika Serikat untuk melakukan kegiatan amal nirlaba. Beberapa tentara Israel merasa ini adalah pengkhianatan, menurut laporan The Times of London. Yair menikmati hidupnya di Miami Beach sementara saya berada di garis depan, kata seorang tentara yang merupakan warga Israel. Ia mengeluh, orang-orang yang bertanggung jawab atas situasi ini justru tidak memikul beban mereka. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan kemarahan di kalangan tentara. Hal ini tidak membantu membangun kepercayaan pada kepemimpinan negara, ujarnya. Tentara lainnya, yang menjadi sukarelawan, bersiap untuk dikerahkan ke front selatan melawan Hamas. Bahkan, dia rela terbang kembali dari AS ke Israel dan meninggalkan pekerjaan, kehidupan, dan keluarganya untuk bertugas di militer. Di mana putra perdana menteri? Mengapa dia tidak berada di Israel? Kata tentara itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!